Halo sahabat Monja kembali lagi channel Helen Tambunan Oh ya kalau kita semuanya terima kasih yang udah bergabung di channel ini terima kasih yang udah bantu subscribe nya terima kasih yang udah sudah belanja dan percaya belanja di lapak ini ya lapak Helen Tambunan Oke semua barang-barang yang kemarin sudah terkirim nah saya belum sempat lagi ya bikin konten perawatan tas ya eh tapi gini aja saya kasih setiap saya konten saya hari ini masih berjualan saya kasih tips tips-tips ya Kak nah kali ini saya akan kasih tips untuk menghilangkan bau di dalam tas ya kan misalnya gini Kak kita punya tas sehabis kita pakai biasanya kita memasukkan makanan minuman atau apa nah biasanya kan ada meninggalkan bau-bau gitu ya Nah untuk menghilangkan itu Kak Kak masukin aja koran ya koran bekas diisi penuh seperti ini ya terus disimpan ya boleh jadi isi-isiannya aja ya Nah itu nanti mampu Kak menyerap bau-bau yang ada di dalam tas ya coba deh nanti Kakak coba beberapa minggu kemudian Kakak cium nanti pasti aromanya udah hilang ya itu tips pertama tips kedua untuk mengembalikan mengembalikan lipatan-lipatan yang dari dal ya mungkin kalau disini kebanyakan pemakai ya enggak lipatan tapi kalau kakak mempunyai tas yang berlipat-lipat diisi dengan bubble ya kak bubble bubble rug seperti ini karena ini kan dia ngembang nekan dia ya jadi nanti akan menekan bentuk tas pernah nahan lama-kelamaan nanti bentuknya kembali lagi nah sebaiknya menyimpan tas pun kakak isi ya jangan disimpan seperti ini kosongnya Kak diisi diisi supaya bentuknya tetap terjaga ya ini saya masukkan seperti ini nah ya diisinya seperti ini terus masukin dust bag simpan di tempat yang terbuka atau rak yang terbuka karena ini juga memerlukan apa namanya udara ya seperti kita Kak jadi merawat tas itu sama kayak merawat tubuh kita ya merawat kulit kita ya itu dulu ya Kak tips sedikit-sedikit ya Kak sedikit tips dari saya ya oke kita langsung aja dulu durasi-durasi ya kan eh yang masih mau ini masih ada ya Kak semprot untuk perawatan tas anti jamur pelembab dan pengkilap Rp80.000 ya boleh di order masih ada 6 lagi apa 5 lagi ini ya 6 lagi ya masih ada 6 lagi oke kita sambil ada tips ada jualan juga ya tapi kalau yang nge-fix malam ini mungkin saya kirim senin ya nih cantik kali Kak kulitnya mantul warna ungu Arnaldo Basini masih mulus ya Kak masih mulus ya ruangannya banyak modelnya seperti ini Oke ini kalau mau 350 ya Kak hardwarenya putih masih cantik kulitnya Kak kenyal tuh ya Arnaldo Basini 350 screenshot lanjut masuk WA langsung ya Kak kita lanjut di WA kita next ada tas cowok ini masih mentah kulitnya Kak ya masih mentah kulitnya no brand masih like nih laku bilang ya cowok mungkin ya Kak cowok ya cowok ya ini agak besar dia ya Kak agak besar untuk ngantor atau untuk jalan lah cowok ya Kak 350 nggak ada brand Kak tapi ini lumayan cakep lah kulitnya ya nih kulitnya ada contoh kulitnya dicantumkan tuh 350 like new ya Kak like new 350 kita next cantik kali Kak cantik unik dan ini bisa dipinggang kulitnya mantul sabahnya kristian sabahnya kristian ruangannya banyak banget lihatin Kak kecil dia tapi gini ya no ya tuh masih mulus warnanya cantik masih fresh tempat kartu ada aduh keren ini Kak di tengah-tengah ada magnet banyak kali ruangannya terlihat banyak kali ruangannya ya Kak sabahnya kristian ya Kak cantik warnanya juga ya warna kulit asli pada umumnya seperti inilah dia ya cantik kali Kak 350 ya 350 oi sorry 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 Kak ada sedikit kena ini tapi nanti saya betulkan lah ya saya betulkan cuman agak sabar dikirimnya Kak besok saya mau preparasi kayaknya kena di Bali nih Kak kayak kena kawat gitu tapi nanti saya betulkan ya 350 nih cantik banget Kak oke kita next ini lagi yang cantik Kak the fun wis lihat Kak kulitnya warnanya masih oke banget ya warnanya masih oke banget Kak aduh aku paling paling suka kalau ada rumba-rumba begini dia mungkin seling HP ya seling HP nih nggak dia bisa enggak bisa dipanjang pendek tapi ya tuh cantik kali Kak warnanya ya masih cerah ya Kak masih cerah ya kotor-kotor manja wajar nanti aku bersihkan Kak the fun 100% leather made in Korea ini ya Kak nih ruangannya di dalam Kak ini di 300 ribu lihat Kak kulitnya oh my god ya cantik kali Kak 300 ribu oke next eh Wow ini kayak LV dia ya tapi kulit asli Kak kayak LV tapi kulit asli ini ada talpannya Kak cantik sesamji sport nih duh keren ya keren ya keren Kak 300 ribu Oke kita next Kak ini juga di 300 ya kulit asli kak sesamji sport nih duh keren ya keren Kak 300 ribu Oke kita next Kak ini juga di 300 ya kulit asli kak sesamji sport nih wbkwb ini pun kulitnya memang bukan yang tebal banget tapi kulit asli dan masih kayak berminyak gitu dia kulitnya kalian cantik ya tapi ini bukan kulit ya Kak kayak pinggang ya pinggang atau di WB bisa cowok mungkin ya banyak ruangannya nih kulitnya nih kulitnya gitu ya Kak tuh dia bukan kulit yang tebal kokoh nggak kulit lentur gitu kulit asli tapi ya Kak ya agak tipis dia ya ini 300 ribu ya Kak WB paling susah dapat WB Kak paling susah ya masih aman Kak ini masih kayak baru banget pokoknya ya oke ini kalau mau ya Kak 300 ya kalau mau 300 ribu oke kita next oke kita lanjut sling lagi ini cantik Kak nih saking cantiknya masih ngelipat dia dari bal ya masih seger lah kulitnya Kak Della Stella satu ruang dua ruang ini biasanya dari kulit sapi ya Kak ini 280 ya cantik tuh Della Stella 280 Vetter masih aman masih fresh dia Kak masih ngelipat-lipat dari bal oke next nanti lanjut detail lebih ke ini di WA ya Kak 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 ada ala cendolku ya ala cendolnya cakep banget kulitnya nih tapi logonya kayak gini ya Kak bukan asli fior kayak channel gitu ya tapi kulitnya mantul nih no brand Kak ruangannya begini dia ya tuh ya ada rumbainya kenyal kulitnya kenyal kulitnya tebel mantul ya Kak 350 ya Hai disini ada rantainya variasinya ditenteng aja ya 350 cakep say ya next ini keluarin eh ini aku bingung dengan warnanya tapi cakep loh masih kilat-kilat banget ini nah hijau teh kuda mungkin ya hijau 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 apa namanya ya Nah itulah hijau hijau lumut hijau lumut gitu ya nanti kikisnya aku bantu semirkan ya Kak gampang ini Kak cantik dia lembut kayak pantat bayi ya ininya masih kinclong guys masih kinclong banget ya Kak ini 380 deh cakep banget nih lengkap tali panjangnya ya size-nya cantik simpel ya Kak untuk dipakai jalan ke mall pantai belanja Nah itulah ya gimana Kak mengkondisikannya ya 380 Kak sesam dicantik ya oke next next aku ada tinker nih Kak tapi bukan botega ya ala botega warna abu masih aman warnanya ya kulitnya berses banget kayak botega nah gini Kak salah satu botega itu aku dapat beberapa kali kulitnya itu ringan memang rentan dia rentan tergores ringan agak lentur agak lembut gitu ya Kenapa bisa begitu Kak karena memang botega itu asli dianyam jadi kalau kulitnya agak keras susah ya jadi itu mungkin yang menyebabkan kulit botega itu tidak kokoh sepertinya menurut aku tidak kokoh gampang tergores tapi mahal ya yang bikin mahal itu karena dia nyaman asli itu sangat susah dan kulitnya itu halus lembut ya ya Nah ini pun seperti itu Kak mirip ya ya Kak ini pun kulit asli ya ada jejak-jak pakai di sini ya agak kotor sedikit ya nanti nanti aku bantu bersihkan lah ya Kak oke tapi dia model hobo seperti ini tuh gitu mungkin ya atau ditenteng Kak cakep loh ini brand apa ya abro abro ada brandnya abro nih cantiknya ada mainannya Kak warna masih aman ya Kak ini 350 ya ih cantik Kak kulitnya ya lembut ya kalau di channel ini di di kadang dibilangnya lemskin ya lemskin kuring juga cakep aman ya bersih ya Kak oke nantilah lebih detail di WA ya durasi ya Kak masih banyak sih yang mau ku jemreng jadi aku nggak sempat Kak menata-menata di rak udahlah jemreng kayak gini aja dulu ya Kak nanti segimana aku udah agak longgar karena beberapa hari full perfectingan nanti aku tata di rak takupun Kak apa adanya jadi nanti kakak bisa milih gitu ya untuk sementara ini begini aja dulu ya Kak Oke kita kondisikan dulu dengan keadaanku ya kita next Wow ini yang cantik Kak ini pun cantik masih kayak agak mentah gitu dia kulitnya ya besi-besi masih kinclong ya nih saiznya cantik banget hitamnya masih oke masih keren Kak tuh ya masuk kategori bersih masuk masuk kategori agak-agak legion lah gitu ya 300.000 ya Kak nih ya cantik no brand Kak tapi nih lihat kulitnya ya tuh ya Kak saiznya cantik banget ya 300.000 kita next ini ada dia kulitnya ringan kayak kulit-kulit jaket gitu tapi bermotif dia ya ada talpannya nih Kak nah talpannya pun cantik ya kiri-kiri kanan dia bisa digini bisa dicetekin ini dicantelin gimana talpannya ya ada ya Kak ada talpannya ya cantik Kak kulitnya kayak kulit jaket gitu dia ya warna kita masih aman nah dia bermotif-motif loh ya kayak kulit jaket yang lembut-lembut gitu loh Kak kayak sarung tangan gitu ya oke masih aman ya Kak masih aman ya tuh ya ini kalau mau 250 nggak ada nih Kak lengkap tali panjangnya 250 nih depan pun ada di ininya jadi kulitnya tebel tapi agak ringan dia nih cantik ya Kak bermotif gitu dia ya ringan ya Kak 250 ya oke next ada lagi nih Kak yang agak-agak casual gitu ya ini pun kulitnya kayak kulit-kulit mentah gitu dia nih cantik saiznya cantik ini di 280 ini di skotor manja gampangnya Kak nanti aku bantu semir-semir lah tapi dia ada pakai kulit bagi ya Kak kalau nggak salah ya dia pakai ini yang untuk non-muslim aja lah ya ada brandnya ya Kak brand-brand Korea ya kalau mau ya saya 250 eh 280 ya aku biasa seling-seling 2280 ya Kak Oke next aku ada laptop mantul banget luka kulitnya keren banget ada contoh kulitnya setep ini ya Kak nih Wah tapi ada sobek sedikit Kak di sini Kak nih sobek apa gimana ya ya mungkin ketimpakan eh apa tapi ya di dalam nggak tembus keluar Kak kulitnya ini bagus banget kokoh banget Kak tapi di dalam biaya ada sedikit kayak polong biaya bolong kuring lah lengkap tali panjang lupa aduh keren banget nih talinya kalian pinculong banget masih ada ininya ya nggak tahu Kak ini pernah dipakai tahu nggak pokoknya nih keren kulitnya Kak 250 ya dua setengah ya Kak ini nanti nanti aku bersihkan keren keren peter ya nih ya 250 ya saya dua setengah laptop mantul 250 ya 250 ya kak mana lagi ya eh ada purlaku luka pak pak Hai Kak saya ada purlaku cantik dia kayak aku pernah dapat balen desain pinggirannya seperti ini nih nih ya Kak ini genuine leather matte ini italy di desainnya itu kayak buaya ya desainnya itu kayak kulit buaya tapi enggak ya ya mah tulisnya genuine leather cantik Kak nih Kak ini terlihat biasa tapi mewah dia tak kurla ya Kak nih dan dia enggak pakai pakai puring mereka langsung ya langsung dia Kak ya Kak ini di satu juta ya mana enggak tinggi karena dia modelnya begini ini biasanya kurla itu agak murah sih tapi ini karena metin itali dia Kak karena beberapa metin yang agak murah itu biasanya romania ya itu biasanya banyak beredar gampang kita dapat sampai ke sininya udah purla purla ya teknya labelnya ada nomornya di dalam dua lembar dia Kak ada ya Kak tuh gue lembar di dalamnya dia enggak pakai pakai puring Kak langsung selembaran gini ya ini kondisi masih aman Kak ya masih belum cantik aja karena dia dari bel dia ringan tapi kulit mantu ya di satu juta ya Kak purlah satu juta eh oke next ini masih ada loh guys aduh belum ada yang berani meminang ini karena mahal kecantikan kulitnya kalian tidak melihat ya Kak 350 nih unik ini Kak yang kecil-kecil itu mahal yang unik-unik itu mahal apalagi berwarna dan kulit asli ya oke guys teleks dulu beberapa lagi ya Kak mungkin segitu dulu hari ini nanti besok lagi ya Kak Itali apa ini eh Christian Daniel Itali aduh kulitnya cakep banget Kak dia krem ya krem kayak putih bukan putih beneran putih apa namanya putih agak kekrem dia ya gampang Kak kalau putih kotor-kotor maja gampang aku bersihkan nanti kali nih Kak 280 aja ya tenteng tenteng cantik kulitnya mantul ya Kak Christian Daniel Italia kulitnya mantul 280 putih putih besinya itu pun masih keren dia ya putih besinya masih keren oke satu lagi nih yang kulit nyol-nyol ya ini ada talpannya ada talpannya ya Kak nih ya ada talpannya dia agak besar tapi dia pakai magnet warna nevi kulitnya kenyal ya Kak cantik ya agak besar dia ke sampingnya tapi enggak tinggi mantap ya nih kalau mau nih Kak 3,5 ya 350 oke guys silahkan cek-ceki masuk WA nanti saya cantumkan nomor WA ya Kak kak budayakan membaca ya karena beberapa komen yang aku lihat jualan enggak dibikin nomor WA aduh di thumbnail ku itu aku bikin loh Kak Bandung 08 nah jadi jelilah ya Kak jangan langsung menilai diperhatikan dulu kalau enggak mending ditanya Kak mana nomor WA nya jangan langsung ngejas ya ngejas ngejasnya jualan kok karena kemarin gitu jualan kok enggak ada nomor WA gitu ya jadi ya begitu lah ya kalaupun di live ini misalnya enggak ada nomor WA coba di scroll-scroll ke bawah ya Oh di sini ada gitu ya nggak mungkin saya kak jualan enggak ada cantumkan nomor WA ya kita mau berkomunikasi bagaimana ya segitu dulu ya Kak Oke semuanya terima kasih salam sehat salam monggol over susu selalu bye bye